Intro Kelompok fanatik Yahudi dikabarkan akan menyerbu Masjid Al-Aqsa dalam waktu dekat. Mereka ingin mengakhiri status Islam dari bangunan suci tersebut agar menjadi milik Yahudi sepenuhnya. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Anadolu Agensi, sejumlah kelompok sayap kanan Yahudi akan melakukan pawai menuju Al-Aqsa pada Kamis malam nanti. Pawai ini bertempatan dengan hari pertama Hanukkah, sebuah festival Yahudi. Pernyataan itu mengklaim bahwa pawai menuju Al-Aqsa telah diizinkan oleh polisi Israel. Masa sepakat untuk mengambil alih bangunan tersebut menjadi milik Yahudi seutuhnya. Sebagai informasi, Masjid Al-Aqsa terletak di kota tua Yerusalem Timur yang diduduki. Bangunan suci ini berada di bawah naungan wakaf Islam Yerusalem yang berafiliasi dengan Yayasan Yordania. Namun, kaum fanatik Yahudi telah menyarebu Masjid Al-Aqsa dengan didampingi polisi Israel sejak tahun 2003. Mereka menyebut kawasan itu sebagai Temple Mount, mendorong warga Israel menyarebu Al-Aqsa untuk melakukan ritual keagamaan. Sementara itu, polisi Israel telah membatasi umat Islam untuk peribadah di Masjid Al-Aqsa. Sejak perang di Gaza meletus, hanya warga berusia lanjut yang boleh melaksanakan solat Jumat di sana.